Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat berjumpa kembali Dengan Mekar Hurib Nursery Channel Dalam program Selatan Roman Selami Tanaman bersama Rony Kartiman Pagi kali ini saya akan mereview Yang cangkokan aglonema liptik gregg Daun bulat nih Ini udah berapa minggu ya lupa Mungkin udah kelewati dari 5 minggu Ini sudah pada tumbuh akarnya Nanti kita panen Kita ganti medianya Nanti kita panen satu-satu Kita lihat Ini medianya Ini kokopit Ini campuran sekam mentah Dan sekam bakar Ada pasir malangnya dikit Nanti kita campurkan Biasa kokopitnya lebih banyak ya 60 Kita campur aja nanti Dikit sedikit Boknya penuh Ini potnya Saya mau pakai pot yang besar Ukuran sabarah hanya yang 20 Pakai yang gede Supaya Karena yang liptik gregg ini Cepat gedenya Jadi pakai yang Potnya gede-gede Nanti kita Panen Kita panen satu-satu Ini pisau Pisanya pakai pisau setek Yang ini dulu Kita potong Potong batangnya Satu lagi Sudah keluar juga anaknya Kita cek akarnya Sudah banyaknya akarnya Sudah tumbuh Akarnya ini Ini bekas talaknya Ini bekas talaknya Masih ada Nanti kita tanam Yang ini Di ciamis Masih kemarau ini Belum banyak hujan Beda dengan di Bogor Ini sudah tumbuh juga Akarnya Akar mudanya Kita tanam Ini campuran Kokopit sekam Sekam bakar Ada sedikit pasir Ini pasir Malang Kita masukkan dulu Medianya Baru kita tanam Di tengah-tengah Kemudian pinggirnya Ditambahkan lagi Medianya Nanti Setelah empat bulanan Kita cangkok lagi Dikit Dipadatkan Ini nyangkok Ini normalnya Panenya lima minggu Tapi ini sudah Kelewat Karena baru Ke Ciamis lagi Ini Medianya Kita masukkan dulu Dua per tiga Pot Baru kita masukkan Tanamannya Yang ini agak Sakit daunnya Mungkin karena Terlalu panas Daun bawahnya Agak menguning Nanti bisa dibuang Atau Buang saja Tidak Peku Tidak kita penuhin ini kita potong juga bongol bawahnya nanti mudah-mudahan cepat keluar anak ini kita cek akarnya sudah banyak juga itu sudah tembus kita tanam masukkan medianya 2 per 3 bagian lalu kita masukkan tanamannya ini agak dikubur saja biar cepat keluar akar baru 3 lagi tanggung kita selesaikan dulu saja sudah berakar juga sudah tembus akar mudahnya bagus sekali kita tanam agak banyak kokopitnya biar biar nanti agak lembab dekat akarnya dikit seperti tadi masukkan dulu medianya 2 per 3 bagian baru kita tanam di tengah-tengah diusahakan berdiri tegak ditambahkan di media sekelilingnya dan juga untuk berdiri tegak diusahakan di media sekelilingnya bahasa tambah lagi medianya aduk dulu dua lagi yang ini kita panin juga ini udah ada anaknya keluar anak tiga dari batangnya ini lumayan nanti kita cangkok lagi 4 bulan kemudian nih akarnya juga sudah bagus udah banyak akarnya bagus ini ada apanya nih jamur atau apa oh bukan kita tanam masukkan lagi 2 per 3 medianya 2 per 3 pot baru kita tanam ini agak bengkok jadi diusahakan tegak ini ya biar nanti kekubur kita kurang dalam supaya batangnya nanti keluar akar dan pas kita cangkok nanti keluar anak lagi satu lagi ini ini nanti ininya dikasih penutup luka bisa abu gosok bisa perangsang akar atau bisa juga dengan fungisida ini sudah bagus juga akarnya tinggal kita tanam tinggal kita tanam masukkan media 2 per 3 bagian port lalu kita tanam di tengah-tengah tambahkan media di sekelilingnya supaya batangnya terkubur cepat berakar lagi nanti yang bagian atasnya kita cangkok lagi atau disetek sudah semua yang lip digreg daun bulat atau LGDB mungkin untuk pagi kali ini sampai sini dulu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati